Putri Delina atau Natalie Holzer, terkuak siapa yang akan dibela Sule, ramalan terbukti, selesai. Siapa yang bakal dipilih Sule? Natalie Holzer atau Putri Delina? Denny Darko ungkap fakta menohok. Nama Natalie Holzer mendadak jadi sorotan mana kala isu keretakan hubungannya dengan Putri Delina, buah hati Sule mencuat ke publik. Hubungan istri Sule, Natalie Holzer dengan Putri Delina masih terus memanas. Berawal dari podcast Putri Delina dengan Maya Estianti, nama Natalie Holzer jadi kena batunya. Natalie Holzer dianggap gagal jadi ibu sambung yang baik bagi Putri Delina. Putri Delina diketahui belak-belakan ungkap aibnya dengan Natalie Holzer. Seolah isyaratkan hubungannya makin panas, kini beredar isu bahwa Natalie Holzer kabur meninggalkan Sule. Isu Natalie Holzer dan Sule pisah rumah terkuak setelah komentar Natalie yang membenarkan perkataan netizen soal tak lagi tinggal satu atap menjadi viral. Bukan cuma itu saja, isu makin panas karena banyak pihak yang ikut buka suara. Termasuk keluarga Natalie Holzer. Baru-baru ini, Danny Darko juga ikut buka suara. Dalam ramalannya tersebut, Danny Darko mencoba menerawang siapa yang akan dipilih Sule, apakah Putri Delina atau Natalie Holzer. Ia berujar jika masalah tidak akan berlarut jika kedua belah pihak tidak merasa gengsi untuk bertemu dan menyelesaikan secara langsung. Hal ini menarik perhatian Danny Darko untuk membaca kartu tarotnya. Ia penasaran tentang siapa yang semisal akan dipilih Sule, apakah anak atau istrinya. Dari perseteruan antara Putri Delina dan Natalie Holzer, kira-kira Kang Sule akan pilih siapa ya? Tanya-kira, apakah akan memilih Putri satu-satunya dari pernikahannya terdahulu dengan mendiang Lina Jubaedah, ataukah wanita yang kini menjadi istrinya yang telah memberinya seorang anak yang rupawan dan sangat lucu, Natalie Holzer. Lanjutnya, ia pun memberikan pendapat jika Sule adalah kunci dari jawaban semua permasalahan yang terjadi antara anak dan istrinya tersebut. Sule harus turun tangan menyelesaikan. Dan menurut saya, Kang Sule adalah jawaban dari perseteruan ini agar semua ini segera selesai. Jika Kang Sule tidak turun tangan, maka hal ini akan berlarut-larut yang pasti Kang Sule tidak akan memilih karena dia sayang keduanya dan akan menyelamatkan keduanya, tandasnya.